Jadi pejabat kita terutama pejabat-pejabat Polkam kita ini secara mentah-mentah menerima proposal yang sudah ditolak di barat sudah gak dipakai tentang Islam Radikal tentang Khilafah tentang negara Islam semua tema-tema yang udah gak ada ini secara ngawur diadopsi lalu diterapkan kepada bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Fahri Hamzah minta Menhan Prabowo pensiunkan para pedagang isu radikalisme. Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai politik, hukum, dan HAM keamanan Polhukam di Indonesia tidak bisa diurai dengan otot atau juga otak kecil. Maka itu dia mengaku bersyukur atas pengangkatan Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dinerainya pas dengan kondisi Indonesia karena ia adalah tokoh yang memiliki pemikiran besar dan wawasan yang luas. Hanya otak yang besar yang bisa mengurai Polhukam pendekatan demokrasi itu rumit dan karena itu mahal kata Fahri melalui laman resminya pada ahad 27 Oktober 2019. Fahri lalu merasa heran dengan isu radikalisme yang mencuat kembali, ia menilai isu tersebut telah menjadi industri radikalisme, telah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Cara para pejabat menakut-nakuti masyarakat dengan isu radikal yang dituduhkan kepada kelompok Islam sudah merusak banyak modal sosial. Hal itu tidak mudah untuk dikembalikan. Kok bisa bangsa mayoritas Islam ditakut-takuti dengan ajaran Islam? Lalu kok kita semua percaya bahwa radikalisme ada di mana-mana dan mengancam negara kesatuan? Ajaib ungkapnya. Hal yang membuat Fahri merasa heran adalah barang buktinya. Dia menyebut alat bukti diambil hanya dari 1-2 ceramah dari ribuan ceramah setiap hari di seluruh Indonesia. Ceramah itu, kata Fahri, dikopi dan dijadikan alat bukti. Jadi tugas berat Profesor Mahfud MD sebagai Menteri Polhukam adalah merevisi narasi radikalisme yang telah membuat orang-orang moderat menjadi radikal karena sebel dengan cara kerja aparat negara di bidang ini, kata Fahri. Selain ke Mahfud MD, Fahri juga menyampaikan pesan serupa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia meminta agar Prabowo menertibkan para pedagang isu radikalisme di negara ini. Pensiunkan mereka secepatnya. Ajak para tokoh agama bersatu. Ajak ulama, pendeta, pastor, dan biksu, dan lain-lain mereka telah menjadi pahlawan kurukunan sepanjang republik ini ada. Mereka lebih tahu apa yang terjadi, kata Fahri. Hal yang disampaikan Fahri itu masuk akal karena akhir-akhir ini isu radikalisme kian digemborkan. Apakah itu adalah sebuah dagangan? Yang jelas Prabowo akan menindak tegas perdagangan isu-isu radikalisme yang akan memecah belah bangsa ini. Kita ketahui kedekatan Fahri Hamzah dan Prabowo terjalim pada Pilpres 2019 ini. Dan kini Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Dan yang jelas pasti akan membungkam dan menghabisi pedagang-pedagang isu radikalisme yang membuat umat Islam terpecah belah. Kita tunggu saja. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya? Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Nah kira-kira menurut saya kembali kepada topik perang besar tadi itu. The class of civilization itu antara negara-negara besar ini dalam bidang ideologi dan dalam bidang ekonomi kita tidak boleh jadi korban. Saya baru bilang kita sebagai korban dalam bidang ekonomi. Dan yang sudah terjadi juga adalah kalau ekonomi ini menurut saya akan terjadi. Tapi yang sudah terjadi adalah kita adalah korban narasi konflik ideologi. Yaitu Judeo-Christian Civilization yang disebut oleh Samuel Hunkington itu. Jadi pejabat kita terutama pejabat-pejabat polkan kita ini secara mentah-mentah menerima proposal yang sudah ditolak di barat, sudah tidak dipakai. Tentang Islam radikal, tentang khilafah, tentang negara Islam. Semua tema-tema yang sudah tidak ada ini secara ngawur diadopsi lalu diterapkan kepada bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sehingga kemudian konflik dikembangkan. Bahkan sampai hari ini pejabat-pejabat ini pendukung pemerintah masih meneruskan proposal yang sudah ditinggal oleh apa namanya, Justin Trudeau oleh Jacinda Ardern dan negara-negara yang kemudian sadar bahwa konflik ini tidak boleh dibiarkan. Mereka sudah mulai sadar bahwa narasi ini adalah narasi kebencian dari sisa nasehat daripada Samuel Hunkington kepada pejabat Amerika yang kemudian diikuti oleh banyak orang. Jadi kalau mereka mengatakan, kenapa Timur Tengah berantem ya karena ngikutin pikiran konflik the class of civilization itu, justru itu penyebabnya. Kenapa kita damai? Karena kita tidak ikut itu. Saya ingat dulu Ibu Mega saja tidak mau ikut dengan narasi itu. Waktu mereka meminta Ustadz Abu Bakar Basyir dibawa ke Guantanamu ditolak sama Ibu Mega. Tapi pejabat-pejabat sektor polkam kita ini, sahabat hari masih khutbah tentang khilafah, Islamic State, segala macam itu di Indonesia. Padahal itu semua naratif yang gagal. Jadi bayangkan ya, The first class was the class between Islam and Judeo-Christian civilization. The second class between liberal democracy with the Confucius. Sekarang ini Indonesia mulai kena dampak kedua. Dampak pertama kita sudah kena. Terutama di masa Pak Jokowi ini. Ngadu domba dengan narasi itu. Nah sekarang, di jaman China ini, di jaman hutang besar ini, kita bisa kena efek kedua. Periksa hutang-hutang yang dipinjam tanpa izin DPR dan tanpa melalui prosedur. Periksa semuanya. Sebab itu berbahaya sekali. Jangan kita biarkan berlanjut. Sebab itu bisa membuat kita kolaps ya dengan beban hutang itu. Demikian teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan lagi. Semoga kita bisa ketemu dalam tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo jadi menhan. Komunis akan dihabisi sampai ke akar-akarnya? Tak terima Prabowo jadi menhan, politikus PDIP Adian Napitupulu akan temui Presiden Jokowi. Politikus PDIP Adian Napitupulu sangat kecewa Prabowo Subianto yang merupakan rival Jokowi Dodo di Pilpres 2019 diangkat menjadi Menteri Pertahanan Menhan. Kalkulasi itu yang harus kita pahami. Nah satu kesempatan nanti ketemu Presiden saya akan tanya, apa sih hitungannya kira-kira seperti itu? Kata Adian di acara Mata Najwa Rabu 23 Oktober 2019. Kata Adian Napitupulu, Prabowo menjadi Menteri Pertahanan bisa menjadi perdebatan. Kalau dari sisi kepentingan politik saat ini masih bisa diperdebatkan, ungkap Adian. Adian percaya Jokowi pasti memiliki pertimbangan sendiri mengapa Jokowi memilih Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Apa sih seurgensi apa sih kira-kira Prabowo ditaruh di situ? Saya percaya Jokowi punya kalkulasi, saya percaya dia punya data, dia punya hitungan, punya informasi dan sebagainya jelasnya. Saat disinggung dirinya pernah mengatakan Prabowo bisa saja menjadi Menteri pada beberapa bulan yang lalu, menurut Adian pernyataan itu lumrah terjadi. Ya, karena dia tidak akan pernah menjadi Presiden. Dan mau jadi apa lagi, Menteri itu bisa terhormat bagi dia, katanya. Seolah-olah pernyataan Adian Napitupulu ini menggambarkan kekecewaannya dan ketidakterimaannya ketika Prabowo ditunjuk oleh Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Namun apakah ada hal yang tersembunyi dari tidak terimanya Adian Napitupulu ini? Politisi PDIP, Adian Napitupulu dan yang lain memang diisukan sebagai pengikut paham komunisme. Pada tanggal 9 Agustus 2019, Adian Napitupulu mengatakan silahkan mahasiswa membaca buku komunisme. Dilansir dari Genpi.co, politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan mahasiswa harus dibebaskan membaca buku apapun, termasuk membaca buku tentang komunisme. Pernyataan Adian menyikapi adanya razia-razia buku tentang komunisme yang dilakukan sejuruhlah ondom belakangan ini. Dia mengatakan fakta yang terjadi saat ini, paham komunisme sudah kalah di mana-mana. Dia menegaskan saat ini tidak ada negara yang mengimplementasikan sistem komunisme secara murni. Dia mengatakan dalam sistem komunis semua sumber daya dikelola negara, sementara dalam sistem kapitalis semua boleh dikelola pribadi. Lalu dibuat jalan tengah The Tripway, itulah sosialis yang cirinya sederhana. Buruh pabrik boleh memiliki saham pabrik, jadi tidak dikuasai pemilik modal, kata dia. Pernyataan Adian Nabi Tupulu yang mengatakan bahwa mahasiswa dapat membaca buku komunisme ini sungguh melarang, melanggar aturan negara. Benar kata Kiflan Zen bahwa di kubu PDIP banyak yang berpaham komunisme. Kiflan Zen mengatakan dan menuding PDIP banyak menampung PKI. Saat itu, mantan kepala staf komando cadangan strategis Angkatan Darat Kostrat Majen Purnawirawan Kiflan Zen menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bukan pecahan Partai Komunis Indonesia PKI, namun ia menuding PDIP banyak menampung pihak yang terkait dengan PKI. Hal itu disampaikan Kiflan saat merespon pertanyaan pewarta tentang kaitan PDIP dan PKI serta kemungkinan partai tersebut merupakan pecahan Partai Palu Arif. Enggak, PDIP bukan pecahan PKI, tapi banyak menampung kata Kiflan usai diskusi dengan tema isu kebangkitan PKI antara realita atau propaganda di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa 6 Maret. Kiflan menyebut ada sejumlah nama kader PDIP yang diduga terkait dengan PKI. Kiflan pun meminta mereka untuk mundur dari jabatannya di Partai Besutan Megawati Soekarno Putti tersebut. Sebaiknya PDIP itu menariklah orang-orang seperti Eva Kusuma Sundari, Rikadiah Pitaloka, Budiman Sujat Miko. Dia membuat buku itu, janganlah dimasukkan jadi pimpinan lagi tuturnya. Atas dasar itu Kiflan menilai PDIP kerap dianggap dekat dengan komunis. Bahkan pada tahun 2015, lanjut Kiflan PDIP mengirimkan sejumlah kadernya ke Partai Komunis Cina untuk belajar info politik dan pengkaderan. Tak hanya PDIP saja yang mengirim kadernya ke Cina lanjut Kiflan, Golkar dan Nasdem juga melakukan hal yang sama. Terlepas dari itu, Kiflan berdali apa yang ia ukakan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan politik maupun pesanan dari partai lainnya. Menurutnya, apa yang ia sampaikan terkait PDIP dan PKI merupakan fakta meski tak menyebut dari mana sumber fakta yang ia dapat tersebut. Dengan adanya Prabowo menjadi menhan, kenapa para politisi PDIP yang disinggalir dekat dengan dan memiliki Paham komunisme seolah-olah tidak terima ketika Prabowo ditunjuk oleh Jokowi menjadi Menteri Pertahanan? Apakah ini sebuah tanda-tanda bahwa keberadaan paham komunis di Indonesia akan benar-benar dihabisi apabila Prabowo menjadi Menteri Pertahanan? Kita tunggu saja bagaimana pendapat Anda. Anda sendiri yang mampu menjawabnya, kami hanya bisa memberitakan. Menembus batas Indonesia. Terima kasih telah menonton!